Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum Wr. Wb Nah, jika kalian punya masalah dengan file explorer mengalami error atau bermasalah Kalian tidak perlu panik dulu, karena kalian bisa mencobanya dengan 2 cara ini Bagaimana caranya? Berikut selengkapnya Intro Oke teman-teman, disini saya akan buka file explorer atau folder file explorer Saya akan buka di folder yang samping ini Nah, disini itu filenya itu jalan sendiri ya Kalau kita buka itu saya tidak melakukan apa-apa Dan ini jalan sendiri Kemudian ada pemberitahuan atau warning seperti ini Dan ini tidak bisa ditutup ya Saya klik klik disini itu tidak bisa ketutup Nah, ini artinya error ya Intro Saya akan coba lagi dengan membuka file explorer lagi Dan ketika kita buka, ini masih sama ya Jadi artinya laptop ini error atau file explorer ini error Nah, jika sudah terjadi seperti ini Apa yang harus kita lakukan ya Jadi ada 2 cara yang bisa kalian lakukan Yang pertama, langsung saja jika terjadi seperti ini Lakukan restart Caranya, kalian arahkan saja anakmu sini ke start menu Dan kemudian kalian tekan saja restart Dan tunggu sampai restart ini komplit Setelah restart komplit Kalian bisa membuka lagi file explorer atau folder file explorer kembali ya Dan saya coba buka folder-folder yang di sampingnya ini ya Satu persatu Nah, disini itu sudah bisa kebuka ya Jadi ini artinya sudah normal ya Nah, ini bisa kebuka satu persatu dan tidak ada pemberitahuan atau warning seperti tadi Nah, itu tadi ya Cara yang pertama yang bisa kalian lakukan jika mengalami file explorer itu error ya Tidak bisa dibuka Jika cara yang pertama ini belum berhasil atau masih mengalami error Kalian bisa melakukan dengan cara yang kedua Yaitu melakukan window update secara manual Caranya cukup gampang ya Disini arahkan saja anakmu sini ke start menu Kemudian pilih di setting atau buka saja setting Kita tekan lagi update and security Untuk melakukan update manual Cukup tekan saja check for update dan tunggu beberapa saat Nah, teman-teman disini bisa kalian lihat ya Masih ada beberapa software atau sistem yang belum terupdate secara otomatis ya Jadi dibutuhkan untuk melakukan update manual seperti ini Mungkin saja file explorer yang error atau yang bermasalah itu disebabkan Karena adanya beberapa software atau sistem yang belum terupdate ini ya Untuk itu kita dibutuhkan untuk melakukan update manual ini secara rutin ya Mungkin 2 hari minimal itu 2 hari sekali Atau seminggu sekali Jadi dengan kita melakukan update manual ini secara rutin Bisa membantu laptop atau komputer itu berjalan lebih stabil atau normal Jadi lakukan cara ini secara rutin Nah, itu tadi ya 2 cara yang bisa kalian coba lakukan Jika mengalami file explorer itu error atau masalah-masalah yang lainnya ya Itu saja video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih